The Glory bercerita tentang mantan korban perundungan bernama Mun Dong Eng yang diperankan oleh Song Ye Kyo. Dong Eng memiliki cita-cita sebagai seorang arsitek. Namun, sayangnya impian tersebut harus sirna karena ia keluar sekolah. Ia mendapat perundungan oleh teman sekelasnya. Tidak hanya mendapatkan pelecehan verbal, Dong Eng juga menerima kekerasan fisik. Beberapa tahun berlalu, Dong Eng menjadi seorang guru SD. Seolah-olah menjadi takdir, anak-anak dari pelaku perundungan tersebut bersekolah di tempat Dong Eng mengajar. Tentu kesempatan tersebut tidak disiasiakan oleh Dong Eng. Ia langsung merencanakan balas dendam. Balas dendamnya tidak hanya sampai di situ. Ia juga menyusun rencana untuk membalas anak-anak yang merundung murid lainnya di sekolah tersebut. Bahkan Dong Eng juga berencana untuk membalaskan dendamnya pada murid-murid yang tetap diam meskipun mereka melihat aksi perundungan tersebut. Akankah Dong Eng berhasil melaksanakan balas dendam tersebut? Simak aksinya dalam seri The Glory. Karakter Yong Jin yang diceritakan sebagai wanita kaya raya dan memiliki masa lalu sebagai seorang pumbuli di masa SMA. Dalam drama The Glory tidak dijelaskan secara langsung sumber kekayaan dari Ibu Yong Jin. Namun jika dilihat dengan teliti, Ibu Yong Jin sering berada di rumah seorang dukun yang pasiennya sangat banyak. Tetapi jika diperhatikan pasiennya perempuan usia muda, ada adegan di mana Kang Hyun Nam kaget melihat begitu banyak pasien yang datang. Kemudian wanita muda di sebelahnya berkata, dukun ini memberikan solusi yang luar biasa. Diperkuat dengan adegan di mana dua pasien wanita sedang berbicara dan ia terlihat senang karena telah mendapatkan tas Fendi. Ternyata bisnis yang dijalankan oleh Ibu Yong Jin adalah dukun palsu yang sebenarnya adalah prostitusi ilegal. Yang ia salurkan kepada pejabatan orang-orang besar di Korea. Dibantu oleh seorang polisi yang selalu terlihat bersama Ibu Yong Jin. Selain itu, Ibu Yong Jin bekerja sama dengan polisi tersebut untuk menjalankan usaha motel sebagai sarana prostitusi. Terlihat di adegan Yong Jin bertemu dengan polisi tersebut dan bertanya, Bagaimana usaha motel yang kau jalankan? Apakah selalu ramai? The Glory Season 1 yang sudah tayang 8 episode berhasil menuduki chart nomor 1 di Netflix. Menggeser Ribbon Ridge yang sebelumnya mengisi posisi tersebut selama 1 bulan. Selain itu, The Glory mendapatkan pujian dari majalah Amerika Serikat 4 Beast dengan akting song Heikyo yang begitu memukau sebagai korban bully yang membalaskan dendamnya. The Glory berawal ditulis oleh Kim Eun Suk karena anaknya yang berusia 16 tahun sering menanyakan tentang kasus bullying padanya. Akhirnya, Eun Suk meriset dari beberapa kisah nyata korban bullying hingga menjadi cerita drama The Glory tersebut. Ketika menulis, Eun Suk berfikir hanya Heikyo yang bisa memainkan karakter Dong Eun dan menyampaikan pendalaman peran dengan sempurna. Dalam sebuah wawancara, Heikyo mengakui saat scene ia ditampar oleh Im Jeon, itu benar-benar dilakukan hingga Heikyo terkejut dan lupa dengan dialog selanjutnya. Bahkan mereka berhenti sejenak untuk mengompres pipi Heikyo dengan es karena memerah akibat tamparan. Sempat menjadi trending topic di Twitter, The Glory cukup sukses membuat penonton menikmati drama ini dan menunggu kelanjutan sisa 2 yang akan tayang bulan Maret 2023. Jangan lupa mampir di vegas.id ya, untuk linknya ada di deskripsi.